Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang rahasia khasiat surat Al-Baqarah ayat 1-5 yang mana menurut para ahli spiritual, para ahli hikmah bisa meningkatkan kecerdasan berpikir Hal ini penting sekali dan sangat cocok bagi Anda yang mungkin seorang pelajar seorang mahasiswa, santri pondok pesantren yang mungkin menghafalkan Quran ataupun Anda seseorang yang belajar di sebuah perguruan ataupun padepokan agar ilmu yang Anda serap benar-benar masuk ke dalam diri Anda Jangan lewankan, untuk itu harus simak videonya sampai selesai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga tetap diberikan kesehatan, diberikan rizki yang banyak oleh Allah SWT Dan kita selalu ditetapkan dalam kebahagiaan Nah, kali ini kita akan berbagi ya sebuah ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua Terutama bagi Anda, yaitu sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa, santri, atau murid padepokan yang mungkin sedang menimba ilmu Ilmu ini diambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5 pemirsa Yang mungkin hal ini sudah tidak asing lagi bagi pemirsa sekalian yang sering mengikuti acara tahlilan Biasanya surat ini selalu dibaca ya Selalu dibaca dalam acara tahlilan tersebut pemirsa Nah, suratnya itu kurang lebih bunyinya Dan seterusnya ya Nah, itu bunyinya seperti itu Para ahli hikmah atau para ahli spiritual itu telah menemukan formula Atau telah uji coba juga menggunakan ayat ini Itu sebagai penunjang atau untuk menambah kecerdasan seseorang ya Dengan mengamalkan ayat ini, maka daya pikir seseorang itu akan bertambah pemirsa Sehingga menjadi lebih fresh dan akan lebih mudah dalam menerima sebuah pelajaran Entah itu pelajaran dari sekolah, dari mungkin podo pesantren Ataupun dari padepokan atau pelajaran-pelajaran dari guru-guru yang lainnya Terutama ya, hal ini sangat bermanfaat sekali, sangat bagus sekali Bagi Anda yang mungkin para santri penghafal Al-Quran atau penghafal hadis Maka dengan ritual seperti ini Semoga Anda bisa lebih cepat dalam menghafalkan Al-Quran dan Al-Hadis tersebut pemirsa Nah, cara mengamalkannya yaitu adalah Dengan menjadikan ayat tadi itu sebuah rajahan khusus Yaitu dengan cara ditulis ya Pengamalan ilmu hikmah itu sebenarnya ada dua Dengan cara diwirit dan dengan cara ditulis Nah, amalan ini dengan cara ditulis, dijadikan rajah Rajahan ini ya, rajahan ini kemudian diminum Sehingga dengan begitu, maka masuklah energi-energi ayat tadi ke dalam tubuh kita pemirsa Hal ini sebenarnya telah dilakukan oleh para ahli hikmah, para ahli spiritual sejak zaman dulu pemirsa ya Dan ini bukan merupakan kesyirikan ya, bukan merupakan kemusyirikan juga Ini adalah metode Metode untuk kita memohon kepada Allah Metode-metode seperti ini itu sebenarnya telah dikembangkan oleh para ahli-ahlinya Yaitu ulama yang membidangi hal-hal ini Atau kita sering sebut ulama ahli hikmah Kita disini hanya meniru caratan-catatan beliau yang telah beliau tinggalkan ya Nah, untuk lebih jelasnya pemirsa silahkan ikuti tata cara lengkapnya yaitu sebagai berikut Cara memanfaatkan energi surat Al-Baqarah ayat 1-5 yaitu sebagai berikut Yang pertama, tulislah ayat Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 1-5 tadi Menulisnya pada piring atau mangkok putih polos seperti ini Kalau ini nggak polos ya, kalau bisa yang polos ini ada tulisannya Disini juga ada tulisan ya Kalau bisa yang polos ditulis disini Dengan tinta zakfaron Tinta ini bisa didapatkan anda secara online Itu bisa beli ya, banyak yang menjualnya Kemudian yang kedua Setelah ditulis tadi, silahkan dilebur dengan air ya Kemudian air tersebut diminum Dilebur, dikasih air begini Nah, air yang anda gunakan itu sebaiknya air zam-zam ya Pilih air zam-zam kalau ada Anda bisa membeli air zam-zam ini di toko-toko Islam terdekat ya Silahkan dicari disitu, dijual Kalau tidak ada air zam-zam ya bisa pakai air biasa ya Seadanya yang di rumah adanya air apa Nanti silahkan dituangkan disini Dilebur, untuk melebur rajahan tadi Yang penting airnya adalah bersih ya Bersih dan sehat untuk diminum Cara ini, pemirsa sekalian Sebagai perantara doa kepada Allah SWT Agar kita diberikan kemudahan dalam kefahaman berpikir ya Ketika menghadapi mungkin suatu pelajaran ya Seperti yang sudah kami sebutkan tadi Baik di sekolah, di kondor pesantren Ataupun Anda mungkin belajar silat atau apa di perguruan Atau belajar seni atau apa Itu insya Allah dengan perantara ini Bisa lebih mudah masuknya pelajaran Jadi kita bisa lebih banyak menyerap pelajaran dari guru kita Kita tidak mudah lupa Untuk penulisan surat Al-Baqarah ayat 1-5 Nanti pemirsa bisa lihat di Al-Quran di rumah ya Silahkan dibuka Itu di awal-awal surat Al-Baqarah itu ada Setelah Al-Fatihah itu sudah ada surat Al-Baqarah ayat 1-5 saja Kemudian kalau pemirsa mungkin tidak punya Al-Quran atau apa Silahkan nanti simak di akhir video ini Akan kami tampilkan ayatnya secara lengkap Anda tulis seperti itu ya Baiklah pemirsa kalian Mari kita akhiri pertemuan ini Semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian Kurang lebihnya mohon maaf Mari kita tutup dengan doa Surat Al-Baqarah ayat 1-5 tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!